Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan hari ini saya mau bahas ataupun berbagi supaya file Word tidak berantakan ketika diakses pada laptop lain yang menggunakan Microsoft Office dengan versi yang berbeda maksud saya ya pada kali ini dokumen Word saya yang ini ini menggunakan versi 2010 ketika membuatnya namun ketika saya cetak ataupun saya buka di Microsoft Word 2007 ini berantakan tips agar tidak berantakan yaitu kalian buka terlebih dahulu file Word ini buka terlebih dahulu ketika sudah terbuka file Word ini kalian save as file save as disini ada file save as type ini ya ini merupakan bagian pentingnya supaya file Word kalian tidak berantakan ketika dibuka di laptop lain yang menggunakan versi Word berbeda pada dasarnya ataupun secara default kebanyakan Microsoft Office itu ketika kita meng-save menggunakan format Word document sehingga banyak sekali file Word yang berformat DOC ataupun DOCX namun ketika kalian ingin mengakses dokumen tersebut ke lintas versi itu berantakan dan sekarang kalian tidak ingin hal itu terjadi lagi kalian pilih reach tag format nah disini bisa kalian ubah namanya ataupun langsung save lalu disini kita akan bandingkan apa sih perbedaan antara file Word yang berformat Word document dengan tipe DOCX ataupun DOC dengan reach tag format nah ini adalah dokumen asli yang tadi yang saya buka berantakan di Microsoft Word 2007 dan ini yang sudah kita file save as dan dijamin tidak berantakan ketika diakses di lintas versi dari Microsoft Word secara visual perbedaannya terjadi pada logo ini ya logo yang ini terdapat warna biru pekat dan sedangkan yang ini putih lalu ini coba kita buka di Word kita buka lagi Open with Word apakah terdapat perbedaan oke tidak ada perbedaan semua tampilannya sama ya kalau tidak percaya kita close lagi yang ini kita buka ini Open with Word document nah tampilannya masih tetap rapi meskipun kita ubah ke rich stack document jadi itulah panduan supaya file Word tidak berantakan ketika diakses pada versi Word lainnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati